Halo guys, jadi kita dari kongkong 4, aku Desi, aku Sitya, saya David, jadi disini kita bakal membahas tentang masa penjajah Jepang di Indonesia. Belajar bagi musik selamat yuk! Nah, jadi disini kita bakal lebih fokus di masa penjuruh kelima pada bidang militer, politik, dan organisasi pengerakan nasional di Indonesia. Nah, awal yang dipangkat di Indonesia itu sekitar tahun 1942, penjuruh Jepang awal di Indonesia itu untuk memanfaatkan seberdaya alat Indonesia yang sesuatu itu masih banyak orang yang masih melintang bahan-bahan, jadi Jepang memanfaatkan hal itu untuk membantu koran mereka melakukan akaritas kita. Oke, so kita bakal lanjut ke kejadian Jepang dalam pendudukan di Indonesia. Disini Jepang membentuk organisasi Hebat dan Seminitar. Organisasi Seminitar itu ada dua, yang pertama adalah Heiho, yaitu pasukan kembangku prageri Jepang. Dibentuk pada 2 September tahun 1942. Anggotanya itu berusia dari 18 sampai 25 tahun. Kira-kira pasukannya ada 42 ribu orang, dan juga Heiho ini untuk membantu pekerjaan kasar luter seperti membangun tubuh dan pari pertahanan. Heiho ini juga diberikan kepercayaan untuk membangun senjata, serta ditubaskan kepada pilih merah. Question, yes. Question, yes. Kira-kira pasukan Heiho itu berasal dari umur 18 sampai 25 tahun. Kenapa Heiho itu mengambil para pemuda yang masih muda gitu? Karena mereka itu akan dilatih seperti pasukan militer Bupang misalnya. Kan pasti latihannya pras banget bawa, jadi perlu jasmani dan rohani yang kuat. Kalau misalnya ambil yang muda, 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 muda. Tekst itu ada organisasi Seminitar. Yang pertama adalah Sain Cajak. Yang itu kan masih gelarai, yang masih ke depan pulia. Mereka ambil ini dari umur 18 sampai 22 tahun. Nah, kenapa ambilnya dari 16 tahun itu muda, 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 muda itu. Itu karena mereka itu dilatih di didik dan dibiasakan untuk menjaga serta menurutkan baksana. Jadi, sudah dilatih di jalan kecil. Terus pada akhir menjari tahun depan ini, amortasi depan itu berjumpa dengan sempurna. Yang kedua ada di Iquodai. Yang kedua itu tanggal 29 April tahun 1913. Umur amortasi itu berjumpa dari 22 tahun sampai 25 tahun. Terus mereka itu membantu polisi depan yang ada di Indonesia melakukan tes dan menamankan satu wilayah. Ketiga adalah sejinkai. Mereka itu pos pelatihan yang terbagi kualitas ini khusus yang bagi KCAD ini. Dibujakan pada bulan Agustus tahun 1913. Tujuannya itu meninatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Mereka membantu dan merawat perbaikan dan keadaan memasak dan mencintai tangan. Ades, ada banget nih. Contohnya ada bahasa keluar di sebulan, bantai, dan masyarakat. Tidak sama. Kita akan menangai sebuah kebijakan politik terhadap pergerakan nasional di Indonesia. Oke. Kebijakan politik terhadap pergerakan nasional di Indonesia itu terjadi pada tahun 1904 sampai 1905. Nah, pergerakan nasional ini adalah proses perjuangan bangsa Indonesia terhadap paksa memperhatikan kemaknaan. Untuk membantu kesehatan kompani yang ingin merambut kembali ke paksa di Indonesia. Dalam masa awal pergerakan politik di Indonesia itu ada politik ethics. Politik ethics sendiri merupakan kebijakan yang diterapkan untuk mereka belajar pada awal. Pada awal abad 20 sebagai bentuk tanggung jawab moral bagi kesejahteraan kaum politik utrat. Atas pemikiran tokoh kontrat, fahli defensor. Ada tiga program politik ethics. Yang pertama ada edukasi. Edukasi itu bertujuan untuk membangun dan memperbaiki pengairan berhubungan untuk keperluan kepanian. Yang kedua ada edukasi untuk mengajak penduduk untuk bertranskundirasi supaya kesebaran penduduk merata. Yang terakhir ada edukasi. Edukasi itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di Indonesia. Yang kedua ada edukasi yang di sekolah sampai ke kelas 2. Aku mau nanya. Jadi kenapa Indonesia itu cuma di sekolah sampai kelas 2? Karena orang di Belanda itu takut. Kalau misalnya masyarakat di Indonesia itu di sekolah kan tinggi. Maka masyarakat Indonesia itu tidak akan bisa dijajah oleh orang Belanda lagi. Jadi makanya mereka di sekolah kaya hanya sampai kelas 2. Oh mungkin begitu. Jadi hubungan politik itu sama pergerakan nasional Indonesia ini. Karena kira-kira edukasinya sangat berkurang penting ya. Next kita ke organisasi pergerakan nasional. Jadi ada 6 organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Yang pertama Budil Tomo. Didirikan 20 Mei 1908 di Bantapia. Oleh tuturus utomo atau tutur dorongan. Dr. Wahidin Sudiro Kusodo. Bergerak ke bidang sosial. Pendidikan dan kebudayaan. Tujuan budi utomo itu. Untuk mencapai kematuan dan merindakan pelajar bangsa dalam hal pendidikan. Jadi tanggal 20 Mei diperingati sebagai hari kebangkitan nasional. Yang kedua. Sarekat Kalim Islam atau SDI. Didirikan Kaisar Sudi di Surakarta tahun 1905. Berkenjuan memperkenalkan persatuan para pendidikan politik. Agar mampu bersaing dengan para budak asing. Sarekat Kalim Islam diganti menjadi se-sarekat Islam. Agar organisasi ini tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi. Tetapi juga dalam bidang lain seperti politik. Negeri Sarekat Islam diganti menjadi seorang pendidikan. Seorang pendidikan bersama istri dan seorang pendidikan. Sangat juga bergerak dalam bidang ekonomi. Tadamu sari kira-kira. Tidak ada pendidikan untuk bergerak kembali. Tidak ada pendidikan untuk bergerak dijualan. Bukitikan melalui sekitar kembali dari keadaan. Dan semakin kami adalah pendidikan yang merah. tahun 1911 Inus Partis ini didirikan oleh diri Sankai yaitu Lowe Seger Dr. Cito Manokur Sumo dan Suwarti Surian Surian Indra tujuan Inus Partis ini untuk menumbuhkan dan meningkatkan 5 persatuan dan 5 golongan memanjungi tanah air yang dilanjutkan dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang berdekat yang keempat adalah Perkimpunan Indonesia organisasi ini didirikan pada tahun 1908 awalnya organisasi ini bernama Iblis PNB pada tahun 1905 namanya riba menjadi perlindungan Indonesia tujuan organisasi ini adalah untuk mempersiapkan keempatan Indonesia dalam rangka memperoleh perlindungan Indonesia yang memiliki satu jawab terhadap para rakyat Indonesia yang pertama adalah Iblis Sosial Lengerti PNB atau INSOP organisasi ini didirikan 1911 oleh HNB tujuan organisasinya adalah membawa sosial sumber dimansiakan keempatan di Indonesia tetapi berasal dari rumah pada tahun 1910 berubah menjadi Parti Komunisi Indonesia atau Mekadir dan berakhir adalah Parti yang hasil dari Indonesia didirikan di Bandung tahun 1907 dan dihubungi Sosial Lengerti PNB tujuan parti ini adalah mencapai Indonesia berita atau susahannya sendiri program perjuangan Parti Hasil dari Indonesia melindungi didatum politik ekonomi dan sosial lalu Oke jadi pembacaan kita sudah selesai sampai disini so thank you banget buat kalian yang ada luang waktunya buat daya barang sekeraman see you guys thank you fario selamat menikmati